Jadi begini, ini yang sudah dibangun dengan nilai 200 itu adalah fondasinya Landhub yang ada di dua sisi jembatan. Jadi kalau boleh saya cerita ya? Silahkan Pak. Oke, jadi awalnya ada usulan aspirasi dari anggota DPRD dari daerah Pilihan Situ yang menghubungi Ibu Kepala Desa pula untuk mengusulkan rehabilitasi atau penggantian jembatan lama yang ada di lokasi tersebut. Nah, jembatan ini posisinya ada pilar jembatan lama ya, ada pilar penyangga di tengah, posisinya rendah sehingga ketika terjadi aliran sungai yang jebitnya tinggi ini menyebabkan air melipah atau banjir ke segelilingnya. Nah, mereka mengusulkan untuk direhabilitasi jembatannya, usulannya ke Bapak Pedah. Oleh Bapak Pedah, kami dinas PU diminta untuk menghitung apabila ini dibangun dengan petang sepanjang sekitar 9-10 meter dan kami estimasikan nilainya sekitar 500-600 juta. Namun, ternyata persedianya anggaran hanya 200 dan ini disampaikan kepada pemerintah desa setempat bagaimana kalau hanya ada 200. Ini, halo? Iya Pak, kami menyimak Pak. Langsung ke poinnya Pak. Jadi, bagaimana kalau adanya 200? Nah, dari Ibu Kepala Desa nggak apa-apa Pak. Nanti di 2021 setelah cari fondasi nanti kita lanjut ke struktur utama jembatan. Oke, tapi sederhananya itu fondasi yang sekat ini dibangun ini setara dengan 200 juta? Setara. Ini bambu-bambu segini 200 juta Pak, Anda bilang? Oh, boleh itu dicek Mas. Ini ada spesifikasi teknisnya. Nah, jadi kita membangun perencanaan pekerjaan itu dengan abonan khusus. Jadi, ada spesifikasi jembatan. Nah, ceritanya jangan dipotong dulu. Jadi, ini harus kami angkat karena memang membutuhkan dibanding penampang kuatan sungai agar tidak banjir. Harus kami tinggikan fondasinya jembatan ini sekitar 2,5 meter. Dan kemudian, apa namanya, agak mundur ke belakang. Nah, setelah jadi, ini oleh masyarakat sekitar, daripada anak sekolah atau anak yang mau ngaji itu, mau terjauh. Dipasanglah bambu cesek itu. Itu sudah di luar struktur kami. Jadi, itu inisiasi warga, pengetahuan Bu Lurah Bulak dan Pak Lurah Pak Dak untuk swadaya masyarakat membangun cesek di atas fondasi jembatan. Baik, jadi harga 200 juta itu adalah fondasi saja Pak? Fondasi saja. Kelebihannya apa, Pak, dibandingkan fondasi-fondasi yang lain, Pak? Bisa seharga 200 juta? Oh, ini dari dimensinya saja memang sudah besar, Bu. Enggak. Sudah besar dan tinggi. Jadi, itu sekitar tinggi 6,5 meter. Sedangkan kedalaman masuknya ke dalam tanah kan juga harus 2 meter. Jadi, memang secara volume pekerjaan sesuai dengan 200 juta. Itu bisa dilihat nanti. Oke, jadi penghubungnya itu, bambu-bambu penyangga yang sementara ini adalah swadaya dari masyarakat? Sementara penyangga yang sebelah kiri dan kanan, beton-beton itu, itu adalah... Itu yang kami bahkan. Yang 200 juta ya, Pak? Yang nilai awal 200 juta yang nanti di 2021 oleh Pak Bedar, karena akan diplot anggaran lagi untuk menyelesaikan. Oke, kira-kira berapa, Pak, anggaran kekurangannya untuk menyelesaikan, Pak? Sekitar 400. 400? Jadi, proyeksi pembangunan jembatan itu setara dengan 600 juta begitu ya, Pak? Betul, betul. Jadi, kalau awalnya jembatan itu lebarnya hanya 2 meter. Dengan ketinggian yang hanya sekitar 2,5 dari dasar sungai. Ada pilar di tengah dan itu sudah menyebabkan banjir ketika ada aliran depan sungai yang agak tinggi. Nah, jembatan yang 600 juta ini, Pak Jamus, boleh Anda gambarkan mungkin akan jadinya seperti jembatan apa? Jembatan beton. Jembatan beton biasa. Jembatan beton biasa ya, Pak? Betul. Pak, saya sih bukan ahli arsitek ya, Pak, atau bangunan ya. Tapi yang ingin saya tanyakan, Pak, apa kelebihan dari fondasi 200 juta dan proyeksi jembatan seharga 600 juta ini dibandingkan dengan jembatan-jembatan lainnya, Pak? Sama, saya kira, Mas. Jadi, kalau memang dari analisa harga satuan atau analisa harga pekerjaan itu bisa dihitung, kok. Itu hitungan yang mudah, kok. Jadi, ada aturan spesifikasi teknis di pekerjaan dinamarga. Mau pakai BN80 atau mau pakai BN100. Itu ketika kita dengan kekuatan atau dengan beban lalu lintas yang ada, itu bagaimana struktur dibangun dan terdiri dari rangkaian struktur apa saja, biayanya berapa kan ada. Baik, Pak Jamus, pertanyaan terakhir. Jembatan seharga 600 juta ini bisa bertahan berapa tahun tanpa adanya perbaikan, Pak? Kalau kita memakai aturan di dalam perencanaannya, itu bisa 25-30 tahun. 5-30 tahun tanpa perbaikan ya, Pak, ya? 25-30 tahun. 25-30 tahun tanpa adanya perbaikan baik. Selamat menikmati ya, Pak. Terima kasih.